Pemirsa meski aktivitas hari kerja dimulai pada Senin 9 Mei ini, namun siapa sangka lonjakan penumpang arus balik masih terlihat ramai. Hal ini seperti terpantau di penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tungkal, di mana rata-rata dipadati penumpang tujuan Batam. Suasana penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tungkal Senin 9 Mei ini masih terlihat ramai. Bagaimana tidak, meski aktivitas kerja dimulai pada hari Senin ini, akan tetapi lonjakan penumpang arus balik pelabuhan Roro Kuala Tungkal terlihat ramai. Dari pantauan, terlihat masyarakat sembari duduk di kursi yang telah disediakan pihak pelabuhan Roro. Dalam kesempatan ini, koordinator penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Abdi, membenarkan jika Senin 9 Mei ini lonjakan penumpang arus balik tujuan Batam masih terlihat ramai. Bahkan ramainya penumpang arus balik tujuan Batam ini telah terlihat sejak H plus 4 lebaran hingga H plus lebaran. Ada pun penumpang yang berangkat tujuan Batam sekitar 200 orang, mobil penumpang sebanyak 15 kendaraan, dan 8 mobil truk. Setidaknya dalam satu hari ada satu kapal yang berangkat menuju Batam, dan ini telah terjadi sejak H plus 4 lebaran hingga H plus 8 lebaran ini. Meski demikian, suasana pelabuhan Roro hingga saat ini masih terpantau aman dan kondusif tidak terjadi kriminalitas. Kondisi di pelabuhan Roro plus 5 sampai H plus 8 terjadi lonjakan penumpang yang sangat drastis. Dan untuk sekarang di hari Senin H plus 8, untuk kendaraan diperkirakan yang sudah ada di pelabuhan, Sudah masuk antrian, untuk kendaraan pribadi sudah berjumlah 15 sampai 16 mobil pribadi. Untuk kendaraan PS ataupun truk yang golongan 5A sudah parkir di bawah pelabuhan berjumlah 8 unit. Terpisah salah satu penumpang Jamri mengatakan, ia sengaja balik menuju Batam pada hari ini, sebab apabila hari ini penumpang di dalam kapal tidak terlalu ramai dibandingkan H plus 7 lebaran kemarin. Ini tujuan Pulau Batam ya? Berarti aktivitas kerja atau memang ada cuti bang? Pas H plus 8 kita mau berangkat? Itu tujuan kerja, balik tujuan kerja. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.